hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game monster museum temen-temen ya kita disini menggunakan monster museum yaitu versi 2.0.3 Oke jadi di konten kali ini kita akan bahas ini salah satu komentar dari kalian yaitu dari Rosita Oi Bang C saya sudah menyelesaikan quest dari penyihir Bang C Oke terima kasih banyak untuk Rosita O yang sudah memberitahu mengenai cara menyelesaikan yaitu quest dari penyihir temen-temen ya Oke jadi di konten kali ini kita akan bahas yaitu cara menyelesaikan set quest penyihir atau witch di game monster museum versi 2.0.3 temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan set quest dari penyihir atau witch di game monster museum ini jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke monster museumnya untuk menyelesaikan yaitu set quest dari penyihir atau witch di game monster museum ini langsung aja kita masuk ke monster museumnya let's go Oke temen-temen ya kita udah masuk di game monster museum seperti ini seperti biasa sebelum kita menyelesaikan yaitu quest atau set quest dari penyihir atau witch kita harus buka museum kita biar kita saat menjalankan quest atau set questnya kita tetap mendapatkan keuntungan atau cuan temen-temen ya dari museum kita langsung aja kalau gitu disini kita akan kasih tahu kalian mengenai cara menyelesaikan set quest dari penyihir atau ada witch di game monster museum ini temen-temen ya langsung aja di step pertama kalian keluar dari museum kalian dahulu ya untuk di step yang pertama Oke kita keluar dulu seperti ini temen-temen ya untuk di step yang pertama ini nah ketika kita udah keluar dari museum kita kita lanjut ke step yang kedua yaitu lalu kalian mengarah ke tempat penyihir nah dari keluarnya kalian museum ini ke kiri aja ya kalian jalan ke kiri aja seperti ini dan kalian mengarah ke tempatnya penyihir atau ruangan penyihir ini temen-temen ya di mana temboknya itu selalu berkilap seperti ini langsung aja kalian masuk dan tembus di mana kalian di step ketiga kalian yaitu berbicara dengan NPC penyihir atau witch untuk meminta set quest ya kalian langsung aja berbicara dengan penyihir di dalam ruangan penyihir ini atau tempat penyihir ini temen-temen ya di step yang ketiga ini langsung aja kita berbicara dengan NPC penyihir di step ketiga ini let's go loh yu siapa kok yu bisa masuk ke sini gue ini encik dan gue adalah yang ngelanjutin museum dari kakek aku ah jadi yu cucunya si kakek kajip pantesan yu bisa masuk ke ruangan ini orang biasa nggak mungkin bisa ngelewatin tembok depan ngomong-ngomong kakek kamu kemana udah lama dia nggak kesini buat gabungin kakek monster dia sepertinya tiba-tiba hilang dan nggak tahu kemana wuh gila ya kakek lu hilang iya Yaudah indoain yang terbaik aja ya untuk kamu ya semoga kamu bisa cepat ketemu kakek kamu ya jadi sekarang kamu yang jaga museum gimana kalau saya ingin melihat apakah kamu memang layak mengurus museum dan monster-monster itu untuk ujian pertama aku ingin lihat apakah kamu sudah mahir memanggil di monster tolong bawakan satu ekor kuntilanak tingkat satu Oke langsung aja kalau gitu teman-teman dilanjutkan yaitu step yang keempat dimana penyihir tersebut meminta yaitu penyihir tersebut meminta monster kuntilanak tayar satu untuk di step yang keempat Oke kita disini ya di inventory sudah siapin yaitu kuntilanak tayar satu kuntilanak tayar dua kuntilanak tiga kuntilanak terempat dan kuntilanak yang terlima kalian harus siapin ini semua temen-temen ya di tas seperti ini Oke kalau gitu kita udah kasih aja kalau gitu disini untuk step keempat dia minta yaitu kuntilanak tayar satu Oke kita kasihkan seperti ini temen-temen ya di step yang keempat lainnya di step kelima yaitu kasihkan monster kuntilanak tersatu ke penyihir tersebut di step yang kelima ini kita kasihkan dulu seperti ini nah kita udah kasihkan seperti itu temen-temen ya lanjut yaitu kita ngobrol lagi untuk di step yang keenam temen-temen ya di sini Wah boleh juga kemampuan kamu ngomong-ngomong biar aku jelasin tempat ini sama kamu di sini kamu bisa naik tingkat monster yang kamu punya kamu cukup membawa dua ekor monster yang sama dan levelnya juga harus sama taruh mereka di meja tempat kakak aku berdiri di sana nanti dia yang naik tingkat monster yang kamu bawa jadi untuk ujian keduanya kamu harus bawain satu ekor kuntilanak tingkat dua ya Oke kalau gitu langsung aja disini temen-temen kita bawakan ya itu yang dia minta kuntilanak tayar dua jadi sehabis di step yang kelima kita udah kasihkan ternyata di step ke-6 dia yaitu meminta lagi monster kuntilanak tayar dua kita kasihkan ya di step yang ketujuh kasihkan monster monster kuntilanak tayar dua ke penyihir tersebut Nah kita berkasihkan lanjut kita berbicara lagi ya temen-temen ya apa yang dia minta lagi temen-temen ya Nah bagus sekarang kamu sudah paham cara naikin tingkatnya semakin tinggi tingkat monsternya maka semakin tinggi pendapatan museum kamu selanjutnya yuk bisa gabungin dua ekor monster tingkat dua menjadi seekor monster tingkat tiga gimana kalau sekarang yuk bawain seekor kuntilanak tekan tiga Oke jadi di step yang ke-8 penyihir tersebut meminta monster kuntilanak tayar tiga kita udah siapin langsung aja di step yang ke-9 kita kasihkan monster kuntilanak tayar tiga ke penyihir tersebut temen-temen ya kita kasihkan seperti ini lanjut kita berbicara lagi dengan penyihir tersebut temen-temen ya boleh juga kamu tapi ujian yang selanjutnya lebih sulit lagi nih coba bawain satu ekor kuntilanak tingkat empat Wah dia minta kuntilanak tingkat empat atau tayar empat Oke kita udah siapin temen-temen ya langsung aja kita kasihkannya itu di step yang ke-10 tadi dia meminta monster kuntilanak tayar empat sekarang di step yang ke-11 kasihkan monster kuntilanak tayar empat ke penyihir tersebut kita kasihkan seperti ini temen-temen ya lanjut yaitu di step yang selanjutnya kita ngobrol dulu nah disini kita udah kasihkan yang terempat fantastis nah sekarang ujian terakhir yaitu seekor kuntilanak tingkat lima Oke kalau gitu kita ternyata di step yang ke-12 dia meminta monster kuntilanak tayar lima temen-temen ya ternyata di poin ke-12 temen-temen ya lanjutnya di poin yang ke-13 disini kita udah siapin yaitu kuntilanak tayar lima temen-temen disini langsung aja kita kasihkan di step selanjutnya kasihkan yaitu monster kuntilanak tayar lima ke penyihir tersebut di step yang ke-13 langsung aja kita ngobrol dan penyihir ini kasihkan dan di step yang ke-14 lalu kalian berbicara lagi dengan NPC penyihir tersebut temen-temen ya Nah ini dia step yang ke-14 keren juga kamu pantesan kakek kamu memilih kamu untuk terusin museum itu yowelah ya udah ambil nih semoga bisa bantu museum kamu Oke mantap sekali kita berhasil yaitu mendapatkan 10 kristal lalu dapat 250.000 LP dan lima essence langkah dibilang ini untung atau malah rugi ini dibilang sangat untung karena dapat kristal 10 terus essence langkah dapet 5 yang rugi cuma di LP tapi enggak masalah karena LP dapatnya gampang dari gerinding doang jadi kita ke disini bisa dapetin yaitu kristal 10 sama essence langkah ini lima lumayan gacha untuk legendaris ya untuk monster kita Oke kita langsung aja ambil temennya untuk hadiahnya jadi seperti itu aja temen-temen ya di sini kalian harus siapin yaitu monster kuntilanak tayar satu sampai tayar lima yang udah ada di inventory seperti aku tadi ya tentunya Oke jadi seperti itu aja mengenai konten kali ini dimana untuk kalian harus menyelesaikan set quest penyihir atau witch di game monster museum temen-temen ya jika konten ini sangat bermanfaat dan bikin kalian paham untuk menyelesaikan yaitu set quest dari penyihir atau witch di game monster museum jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babai semuanya terima kasih banyak akhirnya kita sudah selesai yaitu set quest yang kita cek coba ada ya enggak ya lagi enggak ada kan Wah terima kasih banyak semuanya bye bye